Selamat sore, kenapa ya? Iya, Miss. Kenapa, Say? Itu, ini kan masih di rumah majikan, belum keluar. Katanya tuh saya dinotis. Nah, terus? Katanya, iya katanya dinotis. Tapi mas, waktu kemarin itu dia panung apa, efeksi saya bilangnya katanya saya di-finis. Saya bingung tau, saya kan belum habis kontrak. Kok bisa-finis itu gimana, saya kaya gitu. Ya nanti saya yang minta, kasih saya. Tapi kalau saya rasa kamu dapat uang tiket seribu. Terus nanti kalau kamu di depan tetanggamu di mana-mana itu, kamu harus bilang bosmu itu baik, gak pernah bikin kamu begini-begini. Pokoknya sanjung-sanjung dia, iminya gitu. Lah kok aneh, dalam hati saya begitu, Miss. Ada itu repaman rekaman agensi saya bilang gini-gitu tuh ada. Saya juga ada bukannya. Gak pernah tidurin saya dipindu di jalan, Miss. Di dalam apa itu, kayak rombong kayak gitu loh. Oke, tapi kapan finishmu asli ini? Gimana? Kapan aslinya finish kamu? Saya masih 2025. Tapi ini saya katanya di, apa, di notis bulan 4 ini saya, saya suruh keluar. Tanggal Sabtu, tanggal 2 itu saya suruh keluar. Loh berarti ya di interminit dong. Udah gak tau nih, saya tiba-tiba udah disuruh. Kan pas itu kerja saya. Saya kerja ngantar anak-anak. Bapak itu ngantar makanan anak saya di kaulung hospital sana di sekolahan. Nah, pas waktu di jalan di bus itu saya ditemukan sama agensi saya. Dia bilang gini, nanti ke kantor gitu. Kenapa dia ada apa? Kamu di notis sama bapakmu datang ke kantor nanti tanda taman. Bila gitu. Misalnya kaget tuh, Miss. Misalnya gak ada masalah apa-apa loh, Miss. Gak bikin kesalahan apa-apa. Gak kan, kok tiba-tiba di notis. Saya pun juga kaget. Tapi sebelumnya memang saya dibilangin sama ke tangga saya yang di bawah. Dia bilang gini. Mbokmu bilang katanya kamu bulan empat mau di notis sama busmu. Biar dia gak beliin tiket kamu. Jadi kamu nanti tunggu di Makau atau di mana. Katanya gitu. Udah di belakang itu. Dari jauh-jauh hari sama tangga saya. Tapi saya kan dia masih belum percaya dan belum ada kejadian. Dan ternyata kejadian benar. Ini saya tiba-tiba disuruh ke kantor. Oke lah saya ke kantor. Ke kantor. Di saya tuh tanda tangan. Nah salah saya tuh di tanda tangan. Itu saya gak lihat tanda tangan apa. Pokoknya kepesnya wangannya putih, un-miss. Tanda tangan disitu. Habis itu saya tanda tangan disitu. Habis itu saya suruh berjiwi. Di depan pintu saya diputuk. Katanya disini buat berdatang. Kamu cari majikan baru. Katanya begitu. Oke. Nah. Berarti kan dia sudah one man notice sama kamu. One man notice sama kamu itu wajib balik tiket. Tetap panci beli tiket loh. Nah iya. Tapi saya katanya jika dikasih seri duit tuh miss. Tapi apakah boleh tunggu visa di Hongkong? Gak tau loh. Agensi saya bilang gini loh. Kamu nanti. Apa. Tak ngasih ini. Jog jaga. Apa itu idiot. Gak banyak gitu tuh awal itu. Tapi kamu gak usah. Kamu gak usah pulang ke Hindu. Kamu tetap di Hongkong. Nanti aku menangin sama panci kamu. Nek kamu itu. Apakah ini gak di notice. Jadi kamu bisa tunggu disini. Gak banyak gitu miss. Oh iya. Kamu beruntung loh. Sarai ejenmu. Termasuk. Termasuk baik loh. Kamu diminta di finishkan loh. Ya kalau bisa gak apa-apa loh. Iya. Berarti gak apa-apa loh. Halo. Aduh ya. Terus kemarin itu kan. Saya kan bawa apa. Visa saya kan masih gak bawa. Habis itu agensi saya bilang gini. Aduh apa itu. Kamu visa nya kesuruh. Eh ke kantor. Semuanya di kantor. Nah kenapa wisata. Kenapa anu. Gak. Gak silah. Gak gitu. Janya pun namanya mbak. Mbak. Janya pun namanya. Janya pun namanya. Nah terus. Oh iya. Kenapa ini mbak gitu kan. Hmm. Terus. Tanya dia gini. Ya kamu datang ke kantor. Nanti. Ini anu. Apa. Mau cari naik kerjaan lagi. Gitu. Sama mbak mu disuruh. Apa. Visa mu bawa kesini. Loh saya tuh kan. Kan ngerasa gini loh. Mis. Apa itu kayak. Selama saya kerja disini tuh. Saya digituin sama mbak saya tuh. Dia tuh tak. Tak bilang gini gini. Kayak gak ada respon gitu loh mis. Hmm. Eh kadang ke pak bu tuh marah gitu tuh. Dia update gak kasih makan. Kau gimana tuh. Aku bilang tuh bahaya sabar loh. Cuma gitu duang. Nah aku tuh. Bingung gitu. Tak. Katanya temen temen ku bilang gini. Nah itu. Agensi mu aja gak pernah. Ibaratnya mau adil ke kamu. Kan dia condong ke bumbu. Gitu kan. Tapi kamu. Dapat gajah lagi. Gitu ini lagi. Belum ada setahun. Kamu di. Keluarin lagi. Tanpa halah. Ya udah. Kamu punya salah gak apa-apa. Kamu gak punya salah. Kok tiba-tiba di. Notis lah di klik lah di intermini. Ternyata ngapain itu. Gitu. Gitu. Saya bingung. Gak mau pindah. Apa itu. Pindah agensi. Tampak bisa. Selama satu tahun. Satu bulan. Mis disini. Gak bisa mbak. Jadi menurutku. Agensi mu itu masih di standar baik. Ya mungkin dia tidak suka menerima curhatan. Mungkin agensi mu. Karena tidak semua agensi akan menerima curhatan. Itu memang tidak salah dengan agensi. Karena memang pekerjaan mereka kan. Carikan majikan kamu. Bukan tempat curhatan. Ngerti gak. Jadi gak ada yang salah dengan agensi kamu. Cuman. Kalau kamu bisa pindah agensi itu gak ada masalah. Tapi untuk saat ini kamu belum bisa sayang. Dan agensi mu minta kamu. Jangan menceritakan hal yang buruk tentang majikan kamu. Itu memang benar. Kenapa? Saat kamu cari majikan baru. Kamu itu jangan bercerita tentang kejelekan majikan yang lama. Paham gak? Jadi bukan karena membela atau tidak. Itu suatu prinsip. Kalau hari ini kamu menjelek-jelekan majikan kamu yang lama. Bisa jadi suatu saat kamu akan menjelek-jelekin majikan yang baru juga gitu loh sayang. Ngerti gak? Saya gak pernah. Iya. Terus saya tuh membimis dari nyampe. Dari nyampe dari Indonesia ya kesini tuh. Saya tuh kan juga nenek. Saya tuh gak jaga nenek. Tapi saya disium di toko. Saya tuh buka teko empat. Kepuluh demu. Ada buktinya saya. Saya ngomong tadi. Bukti ramah saya. Saya berani ngomong. Terus saya gak berani ngomong. Gak berani. Bimis tuh gak berani. Dia bilang kata anak-anak. Kenapa kamu gak berani setiap lo. Kamu gak gitu. Maksudnya kejam gak gitu. Ya. Baya itu kayak. Baya tuh. Buka toko mis. Empat toko. Iya. Empat toko. Nah abis itu tuh ya. Dulu tuh sana tuh. Buka aku tuh suruh tidur. Di toko itu. Buka toko tuh rogong. Di pinggir jalan. Aduh. Kurangnya satu meteran kurang lebih. Saya tingginya saat 157an. Terus saya tiba-tiba melongkar di situ. Ya ada tikus. Dia pernah cium tikus aku. Macam cium tikus. Jere corot. Apa itu. Mereka pergi jalan loh. Pernah tak kirim nih tau videonya itu. Iya. Iya. Di tinggir jalan nih. Itu tuh. Lama satu bulan. Habis itu aku baru dipindah ke rumahnya. Adiknya dia. Di. Di sana wis pokoknya. Di sana abis itu. Di situ tinggal sama nenek sama adiknya. Nah di situ tuh rumahnya kotor banget neneknya. Itu kayak. Katanya dia gak boleh bersih-bersih di sana. Barangnya gak boleh dipegang. Ya wis aku ngikut aja. Gak. Gak boleh bersih-bersih. Gak belah atas. Pas tidur. Ngurusin anak kayak gitu. Gak. Nah abis itu. Kok tiba-tiba. Apaan. Adiknya itu. Telepon bilis apa gitu loh. Kesehatan atau apa itu. Katanya neneknya kurang gisih lah. Apalangnya tuh. Ini ngasihnya duit loh. Berapa tau. Baru ribu. Bumpi untuk sebulan. Ini neneknya minta daging. Terus yuk. Ya pam. Cukup wangi gitu loh. Untuk berapa satu rumah loh wis. Ya jelas lah. Kurang gisih wong tuane. Wong pangan nane. Gak jelas. Iya kan. Ya ngasih dua ribu. Kesehatan bulan loh. Misalku kok torok. Ketorok dari mana. Kan udah punya duit tau mis. Betul. Betul. Ya gak apa-apa loh. Untuk. Untuk sementara ini. Karena kamu masih belum pindah agent. Ya udah. Itu agentmu bagus. Artinya adalah. Ya udah. Ceritakan aja. Masih kamu baik gitu aja wis. Nurut aja. Ya. Ya. Untuk itu. Tiket sahab yang dikasih seribu. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak tunggu visaan di Indonesia loh. Yang penting kamu tunggu visaan di Hongkong kan. Sudah lebih baik tau. Gitu ya. Loh. Daripada kamu dikasih uang tiket tiga ribu. Tapi kamu. Tunggu visaan di Indonesia. Pulang. Halo. Ya daripada pulang. Betul. Kalau saya sih anggit positifnya ya. Tapi menurut peraturan tidak boleh. Tapi terserah kamu. Saya sih katakan. Ya. Daripada kamu pulang Indonesia ganti dua aja setahun. Bener gak? Iya. Kan mendingan di Hongkong aja. Iya. Paham ya. Paham mis. Paham mis. Emang-emang. Ya mis. Oke. Semangat. Oke mis. Masih banyak ya. Ada kenangan di Hongkong dicium tikus ya. Ada kenangan. Ada kenangan di Hongkong dicium tikus juga. Iya. Terus terkena panci juga. Gosong tanganku. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke. Dan saat kamu kayak gitu. Kenapa kamu tidak memilih untuk nge-break lho. Kenapa kamu begitu kuat. Anak-anak sekarang seminggu itu udah mau kabur. Udah mau nge-break. Kenapa kamu masih pingin lho. Masih tetap bertahan. Saya dalam hati. Saya dalam hati gini lho mis. Saya ke Hongkong tuh udah kehilangan segalanya. Ibaratnya kayak suami ninggalin saya. Kayak gini gini gini. Saya tuh gak akan pergi gitu lho. Sebelum bos saya sendiri yang nyuruh saya pergi. Oke. Apapun yang terjadi. Saya tidak akan pergi dari rumah ini. Waduh. Berarti memang semangat. Semangatmu sudah. Seperti itu. Sudah mentok ya. Semangatmu sudah mentok ya. Iya. Saya bangun jam 6. Bangun jam 6. Bangun jam 6. Tidur jam setengah 2. Setengah 2. Setengah 2 itu kadang saya masih nyetrika. Iya. Ada. Saya kadang ada. Ada tuh mis apa. Kayak teman-teman di room itu lho. Anak-anak umum. Semua juga biminya. Iya. Ya itu pas nge-rumi yang mereka juga tahu. Kalau saya jam setengah 2 itu masih nyetrika lah. Apalah tuh. Mereka tahu itu juga. Emang saya masih kerja jam setengah gitu. Jam 6 udah pagi bangun. Bikin sarapan anak-anak. Saya tuh kerja. Tak bikin ikhlas gitu aja lho mis. Aku tuh ya gak mau nyerah gitu aja. Itu gak mau gitu sebenarnya. Tapi sekarang udah bosnya. Yang mau nyerah kok. Ya apalagi loh. Jadi tidurmu jam berapa nih? Tidurmu jam berapa sih? Ya kadang jam 1, jam 2. Eh jam segitu lah mis. Jam 6 pagi bangun. Wah. Tapi kamu tetep punya semangat. Bertahan di negeri beton ya? Iya mis. Dan saya sendiri ya wis. Ya apa ya. Tujuan disabat disini tuh gak mudah loh. Di PT apa segala macem kan gak mudah ya mis ya. Jadi aku tuh gak mau nyerah gitu loh sebenarnya. Tapi kan ini kan nanti kan bosnya tau. Bukan saya yang mundur. Betul. Dan ini. Dan ini bukan kesalahanmu. Iya. Dan saya merasa saya disini juga bekerja baik. Gak pernah curang. Gak pernah nyuri. Gak pernah apapun saya. Gak pernah aneh aneh saya. Ibaratnya di Hongkong tuh gak pernah aneh aneh saya. Jadi tetep rela bertahan di negeri beton ini. Dan akhirnya macikannya kalah. Oke itu saya bangga. Karena bukan kamu yang menyerah. Iya mis. I love you. Saya suka prinsip kalian. Saya suka. Karena tidak akan pernah putus asa dengan apapun yang terjadi. Tetep mencoba hal yang baik. Semangat. Makasih mis. I love you. Yuk. Yuk. Sukses ya. Iya mis. Ayo. Bye bye. Jangan pindah agent. Tetap di agent itu ya sayangnya. Jangan pindah agent. Tetap di agent itu. Oke bye bye. Oke. Buat teman-teman ingat walaupun anak saya punya agent. Saya bukan seorang yang akan memprovokasi kalian untuk keluar dari agent kalian. Jadi. Ya mau gimana lagi hanya agentmu yang bisa memproses kalian. Jadi. Kembalilah pada agentmu. Karena kamu belum cukup dua tahun. Jadi. Umurmu masih ada di agent tersebut. Jadi. Saya lebih berpikir bagaimana kalian mampu bertahan di negeri beton. Ini adalah salah satu contoh mbaknya yang sama-sama. Tadi ada sebuah telepon yang mengatakan bahwa. Dia jam dua. Jam satu. Jam dua. Baru bisa tidur. Dan dia gak kuat nangis-nangis. Halo. Ini. Temanmu. Seangkatan denganmu. Dia baru satu tahun. Kamu satu minggu. Jadi. Kalian sama-sama masa-masa perjuangan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah katakan tidak. Untuk diri sendiri. Lakukan yang terbaik versi kalian sendiri. Dan. Ingat. Sukses itu milik kalian. Tidak ada siapapun yang bisa merampas hak kalian. Jika kalian mampu mempertahankannya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan semangat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.